Polres Sianjur menggagalkan perampokan uang Rp106 miliar di dalam mobil jasa pengiriman uang saat akan dikirim ke Bank Indonesia Cabang Bandung Sabtu Dinihari. Satu pelaku ditangkap sedangkan kopelotan lainnya berhasil meloloskan diri. Uang senilai Rp106 miliar ini diselamatkan Polres Sianjur dari upaya perampokan yang terjadi Sabtu Dinihari di Kabupaten Sianjur. Uang tersebut rencananya akan dikirim ke Bank Indonesia Cabang Bandung. Menurut Kapolres Sianjur AKBP Asep Guntur Rahayu, pelaku berjumlah lebih dari tiga orang. Saat kejadian, mobil jasa pengiriman uang ini berada di jalan lingkar timur Sianjur menuju Bandung. Tiba-tiba ada dua mobil minibus di depan dan belakang mobil jasa pengiriman yang tiba-tiba menyalik. Petugas keamanan yang curiga langsung mempantingkan setir ke arah mobil pelaku dan meminta bantuan ke pos polisi yang tak jauh dari lokasi kejadian. Petugas kemudian mengejar mobil pelaku. Satu pelaku yang tertangkap berinisial SG. Sedangkan pelaku lainnya melarikan diri ke arah Bandung. Menurut kepolisian, aksi pelaku sama dengan perampokan mobil jasa pengiriman uang 90 miliar di Subang beberapa waktu lalu. Minta bantuan ke polisi yang ada di sana yang sedang berjaga dan yang satu mobil itu berhasil kabur ke arah Bandung dan mobil yang belakang berhasil dihentikan. Dan ada satu orang bersangka di jalan. Uang yang berhasil diamankan dari kejadian ini? Berdasarkan keterangan tadi dari Direktur PT Ababus itu sekitar 100 miliar ribu. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan memeriksa seorang pelaku dan supir mobil jasa pengiriman uang sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan sementara pelaku lebih dari tiga orang. Polisi pun mengamankan barang bukti mobil pelaku. Sedangkan pelaku lainnya masih dalam pengejaran kepolisian. Haris Tiawan, Bandung TV